Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Hai guys Kita lagi di studio Metro TV dalam acara Gaspul Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dasar dimanapun Anda berada Senang sekali Alhamdulillah saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda Tentunya di Gaspul Harapan kami semuanya dalam keadaan Dan sehat walafiat dalam keadaan baik-baik Dan semuanya senantiasa dalam melindungan Allah SWT Alhamdulillah dan amin ya Rabbul Alamin Ini sekarang sudah hadir sahabat dasar yang hadir di studio Saya senang sekali nih sama-sama kita bersemangat untuk mendapatkan motivasi Mendengarkan kisah-kisah dari Ustadz Dasat Latif Yang akan bercerita mengenai tema kita yang akan kita bahas nih di kesempatan kali ini Jadi kalau mungkin pemirsa sahabat dasar juga tahu Kalau melihat sosial media teman-teman juga mungkin sudah aware, sudah ngeh, sudah sadar gitu ya Kalau sekarang itu banyak sekali anak-anak muda Yang mampu berkreasi tanpa batas Kreativitas tanpa batas Mereka itu semuanya memberikan konten-konten, memberikan nilai-nilai yang keren-keren banget Menarik Dari mulai yang mungkin ada yang joget-joget Sampai memberikan kalimat-kalimat yang positif Dan banyak sekali yang memberikan nilai-nilai untuk menebarkan hal baik kepada banyak orang Nah hari ini kita akan membahas tema yaitu Yang muda yang menginspirasi Jika dalam Islam sebenarnya karakter yang muda yang bisa dibilang menginspirasi itu yang seperti apa Konten seperti apa sih kalau kita memberikan inspirasi lewat sosial media sebaiknya Nah nanti kita akan bahas lebih jauh bersama Ustadz Dasat Latif Dan sebelumnya kami juga telah menyiapkan polling untuk sahabat dasar Pilih nih di antara tiga pilihan Sudah hadir di studio kaum wanita sekarang Taruna Angke dan juga yayasan Gotal Peduli Yatim Boleh berikan tepuk tangan dong Teman-teman tadi sudah diberikan linknya Nah kalau begitu silahkan dikeluarkan gadgetnya Dipilih Pertanyaan saya Menurut sahabat dasar Seperti apa kategori anak muda yang menginspirasi Apakah A. Memiliki banyak prestasi dan penghargaan Ataukah B. Mapan di usia muda Sultan Atau C. Memiliki banyak followers di media sosial A, B, atau C 30 detik dari sekarang Silahkan Anak muda yang menginspirasi itu yang seperti apa sih A, B, atau C Sudah pilihannya sudah yakin Kalau begitu kita samakan semangat kita lagi tepuk tangan lagi dong Baik sahabat dasar dimana pernah berada Untuk membahas tema kita lebih dalam lagi Langsung saja kita undang Untuk bergabung bersama kita semua Sama-sama kita sambut Ustadz Das Ad Latif Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kita lagi di studio Metro TV Dalam acara Gaspur memang Ini ada teman-teman kita anak muda Ini juga ada tuat tapi sudah mengaku Oke Alhamdulillah Ini ada sahabat saya Mas Bayu Mantap Halo sahabat dasar Masya Allah Saya akui Mas Bayu lebih gagah dari saya Tapi lebih banyak follower saya Ya pastinya Alhamdulillah Gimana kabar Mas Bayu Alhamdulillah sehat Pak Ustadz Sehat walafiat Alhamdulillah sehat Terima kasih Sebentar kita lanjutkan Kita mau gaspul dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Mas Bayu Mantap banget Ustadz lagi bikin apa tadi barusan Vlog Vlog? Iya Wih keren banget kayak zaman sekarang aja Anak muda kan suka gitu tuh bikin vlog Saya juga masih muda Dibanding kakek saya Mas Bayu Bicara muda dan tua itu Konsep Islam itu beda antara usia dengan umur Oh bedanya gimana? Iya Kalau usia Perputaran waktu Masehi ataupun Hijriah Misalnya dari hari 1 sampai 30 Itu usianya 30 hari Tapi kalau umur Yang bermanfaat Ada orang ditanya Berapa umurmu? 20 Ih liatnya 70 tahun kok ngaku 20 Tanya kenapa 20? Karena baru 20 tahun Saya menjadi manusia manfaat Wah Ya kan? Ini makanya umur beda-beda Dan menjadi manfaat itu Mas Bayu Boleh melalui vlog Oh gitu Caranya gimana Pak Ustadz? Konten Konten yang seperti apa tuh? Konten yang Amar makrup nahi mungkar Konten yang Pastabikul hairat Berlomba-lomba dalam kebaikan Jangan konten Mengajak kesalahan Ya saya Dia tiba-tiba lihat cewek cantik Yang seksi jalan Hai guys Cewek-cewek Dia jalan Oh dia sudah Itu Itu maksiat Konten maksiat Tapi kalau dilihat Wih Saya Kemarin kan Saya pergi cerama Lewat di pesisir pantai Selihat ada orang menggaruk-garuk Saya bilang kerjaan apa ini? Oh saya ingat masa kecil saya Di kampung Bila Matudeh Cari kerang Oh Kasian Seakhirnya saya ngeplok Di IG saya Eh adik-adik sekalian Ini punya anak Dia cari nafkah Dia berendam di air laut Sampai Dia punya Apa itu? Keriput-keriput Karena kedinginan Saya tanya Bapak dapat berapa? Kadang kalah 5 kilo Berapa satu kilonya? 5 ribu rupiah Bayangkan Dia berendam Berjam-jam dia cari Untuk apa Pak? Ya sebagian dikonsumsi Untuk rumah Ya sebagian untuk kita jual Kenapa? Bukan anaknya Anak saya masih kecil-kecil Saya harus cari nafkah Bayangkan Lalu kita informasikan Ada-ada sekalian Kau lihat ini orang tua kita Kadang kalah rela Seperti ini di laut Untuk apa? Untuk menafkahi Anak-anaknya Maka kalian bersyukur Punya orang tua yang mapan Bersyukur punya orang tua Yang masih cari nafkah Ada anak yang tidak Punya lagi orang tuanya Itu konten manfaat Ada juga manfaat Tapi biling-biling Gimana itu Pak Ustadz? Hai guys Kita lagi siarak kubur guys Bukannya didoakan nenek ibu Guys guys saja dia Ini tidak ada faedah Tidak ada faedahnya Pak Ustadz? Supaya umur kita Ada faedah Ada manfaat Maka buatlah konten-konten Yang membuat orang dapat manfaat Nah itu dia Jangan cari konten Bikin konten Yang penting hits Yang penting banyak Yang penting viral Betul Kau dapat viral Tapi maksiat Ada pepatah Arab Mengatakan Kalau kamu terkenal Mas Bayu Kencingi sumur samsam Satu dunia kenal kamu Masya Allah Astagfirullah Tapi itu pepatah Artinya kalau kamu terkenal Terkenal memang Tapi terkenal jelek Jadi untuk berbuat sesuatu Allah tidak membatasinya Harus di ruang masjid Untuk berbuat kebaikan Allah tidak membatasi Hanya di Ramadan 24 jam Kapan dan dimana Dimana saja Yang jadi masalah Konten apa yang kau sebarkan Siap Nah Pak Ustad Sebelum kita lanjutkan Tadi di awal Sahabat-sahabat Dasar yang hadir di studio Sudah ikutan polling nih Pak Ustad Yang muda Yang menginspirasi Itu yang seperti apa sih Nah kira-kira Ini kurang lebih Hasil pollingnya Sama-sama kita sama saksikan Kategori anak muda Yang menginspirasi Ternyata banyak yang memilih Yang memiliki Banyak prestasi Dan penghargaan Ya Yang B Mapan di usia muda Yang C Memiliki Banyak followers Di sosial media Ya Alhamdulillah Sebenarnya ini Dengan Mapan di usia muda Insya Allah Memiliki banyak prestasi Dengan memiliki Banyak followers Atau banyak Memiliki Mapan di usia muda Dan banyak prestasi Biasanya juga Berkorelasi Dengan Punya followers Yang banyak Alhamdulillah Semua Mudah-mudahan Kalian pilih ini Tidak nyontek Masa ikutan mili Ayo gini Ya siapa tau Pak Ustaz Tapi ngomong-ngomong soal ini Pak Ustaz Gimana Memiliki banyak prestasi Dan penghargaan Itu sudah Sunatullahnya Orang yang banyak Prestasinya Banyak penghargaan Biasanya Dijadikan idola Itu Hukum alam itu Kecuali orang yang Tidak normal Yang tidak mengidolakan Orang-orang yang prestasi Dan punya penghargaan Banyak Penghargaan dan prestasi Itu kan beda-beda Ada di bidang agama Ada bidang seni Ada olahraga Yang penting punya prestasi Bisa menjadi inspirasi Buat anak-anak muda Yang kedua Mapan di usia muda Ini juga Ada di Indonesia Ada di kampung saya Di Sulawesi Barat Dekat dari Sulawesi Selatan Dia iseng-iseng Jual sapu lidi Ke India Ternyata Peminatnya Alhamdulillah Bisa sampai ratusan ribu Masya Allah Jadi ada perusahaan Akhirnya itu anak sekarang Masih sui Menjadi pengusaha sapu lidi Ekspor Iya dia ekspor Berapa sih namanya itu Yang kontainer Akhirnya dia buka Lapangan kerja di kampung Oh ya baik Sapu lidi Dia kumpulkan Anak-anak muda Ini punya prestasi Keren Alhamdulillah Kan Nah kemudian Dia karena punya prestasi Buka lapangan kerja Insya Allah Lambat laun Mapan di usia muda Insya Allah Iya kan Yang berikutnya Memiliki banyak followers Di sosial media Nah ini biasanya Kalau sudah berprestasi Mapan di usia muda Tapi jangan itu yang Apa Gracie Apa Yang mana Gracie rich Apa itu Oh crazy rich Iya Itu Penyakit sosial itu Penyakit sosial Bayangkan Kalau dia bilang Muda Poya Eh Muda Poya Tua Kaya Raya Mati Masuk sorga Memangnya ada yang Ngurus kau dalam sorga Ada kan Nge-mamer-mamer Itu penyakit sosial Akhirnya Anak-anak kita Yang di medsos Dia merasa bahwa Orang sukses itu Yang pamer-pamer Kekayaan Pamer prestasi Oke Pamer penghargaan Oke Tapi pamer-pamer Kekayaan Di orang-orang Susah Itu penyakit jiwa itu Orang lagi Susah-susah Orang lagi PHK Lalu dia pamer-pamer Ruitnya dihambur-hambur Itu penyakit sosial Ya Penyakit seperti itu Tentu konten-kontennya Jangan diikuti Malah saya bilang Sama dedek Sekarang Kalau saya cerama Depan anak SMP SMA Apa yang kau dapat Dengan follow-follow Yang seperti itu Hai guys Kita lagi di Anu guys Beli sepatu 15 juta guys Apa kau dapat Apa kau dapat Dasar sekali Baik Pak Ustadz Ngomongin soal Anak muda yang menginspirasi Yang sebaiknya Kita follow nih Teman-teman Ini sebentar lagi Setelah ini Ada narasumber kita Masih muda Tapi juga Sering bikin konten-konten Yang positif Pak Ustadz Alhamdulillah Nanti kita akan ngobrol Dengan beliau Nah kalau begitu Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Tentunya hanya di Gaspol Gaspol Memang Terima kasih Sahabat Dasar Anda masih bersama kami Tentunya kita lanjut lagi Di Gaspol Gaspol Memang Seperti janji kami sebelumnya Kali ini sudah hadir Bersama kita semua Davi Torik Assalamualaikum Apa kabar? Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullah Sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Davi ini Pak Ustadz Bener kan seperti yang saya bilang Masih muda Pemain sinetron Kalau dilihat ketampanannya 11-12 lah sama Pak Ustadz Jangan menghina bos Jangan menghina bos Itu fitnah Dapi lagi sibuk apa nih sekarang? Alhamdulillah lagi lanjut studi sih yang utama banget ya Lagi lanjut magister Oh mantap S2 Ambil apa? Lanjutin ilmu komunikasi Alhamdulillah di Universitas Indonesia sekarang Wah S2 Komunikasi Betul Alhamdulillah Paling pas Sekarang Paling pas Mas Davi Ngambil S2 komunikasi Sebab kehidupannya Seputar kerjanya dengan Media Komunikasi Dengan media Tapi ngomong-ngomong Kan udah sibuk di media Di dunia hiburan Sebagai pabrik figur Kenapa kok masih lanjutin kuliah Itu gimana ceritanya? Karena kalau menurut saya tuh Pendidikan tetap yang utama Mas Pak Ustadz Karena ya sebaik-baiknya kita sebagai manusia Adalah yang pendidikannya paling tinggi Bukan yang paling terkenal Paling kaya Karena semuanya gak ada yang dibawa mati tuh Hanya ilmu yang dibawa mati Salah satunya Ya 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 Ini Betul betul Quran Menginformasikan Ya arfa'illahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma derajat Allah angkat derajatnya Orang yang beriman Dan berilmu pengetahuan Masya Allah Jadi Orang yang mau mendapat Kesuksesan dunia akhirat Dengan ilmu Kan Nabi pernah ditanya Man aradha dunia fa'alayhi bil'ilmi Siapa yang hendaki dunianya Dengan ilmu Wa man aradha al akhirat Fa'alayhi bil'ilmi Wa man aradha khuma Fa'alayhi bil'ilmi Siapa yang mau hendaki dunia Dengan ilmu Dengan akhirat Dengan ilmu Dunia akhirat Dengan ilmu Iya bener Dia sekolah Iya itu Tapi sudah punya mampu Iya kalau saya untuk Instagram terutama Fokusnya Karena kan anak-anak muda ini Gini postat Kalau kita cuma ngaji aja Gak ada yang nonton Kita harus nunjukin Kalau kita jago ngaji Tapi kita jago juga ngopi Baru segmennya Anak-anak muda tuh akan tertarik Jadi kalau diajak ngopi asik Diajak ngaji hayu Siapa takut Betul Mas Rafi betul Saya punya kawan Dia mahir Korit Ngaji Kemudian Dia mau coba-coba Ke dunia entertain Akhirnya Dunia ngaji ditinggal Saya bilang Dek salah Kalau kamu Dengan wajah yang tampang itu Hebat Cakep Lalu kau punya keahlian ngaji Itu sedikit Segmenmu Persaingan kecil Tapi kalau kamu Tinggalkan ngajimu Lalu kau masuk ke segmen Entertain menjadi artis sinetron Sainganmu keras Banyak Tapi coba Kalau seperti tampangnya Davi Dia buat konten-konten Sariah Konten-konten islami Oh banyak peminatnya Kenapa? Saingannya kurang Iya benar Teori pemasaran Marketing Jadi marketnya luas Pemainnya sedikit Kuenya banyak Wah jago juga Davi Waktu itu kan Pernah bikin konten Ngaji di Instagram Dan itu tuh Ya seperti kori profesional gitu Alhamdulillah Memang latihan Belajar Atau gimana? Alhamdulillahnya Diberkahi Kedua orang tua Yang dua-duanya itu Bapak kori nasional Tahun 87 Kalau gak salah Dan ibu juga kori ah nasional Tahun 80-an Jadi langsung belajar Dengan pakarnya Kita mau denger dong Boleh gak? Aduh Ada Pak Ustadz jadi Saya mencerah Saya mencerah Oke coba kita dengar Silahkan Dav A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina Kalua Rabbuna Allah Thumma Istakamu Thumma Istakamu Tatenizal Alehim Almalai Tatenizal Almalai Almalai Energ98 Allah 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 Abshiru Biljanna Wa abshiru bil jannati Allatih kuntum tu'adun Sadaqallahul aliyul azim Allah, insyaAllah Coba, tampang seperti ini Pandai ngaji seperti itu di Indonesia Belum tentu cukup 10 orang Nah itu dia, makanya pausat Makanya alhamdulillah Udah jago ngaji, ganteng Punya prestasi, pendidikannya oke Sisanya buat saya apa Semuanya aja ambil Nahos mas, aman Jadi seperti ini, ya wajar Kalau dia mendapat follower yang bagus Konten-kontennya diikuti Diikuti anak-anak ABG Alhamdulillah, insyaAllah Menjadi petunjuk Buat anak-anak kita Mengarahkan, coba seperti ini kan langkah Alhamdulillah, tinggal bagaimana Dikembangkan dan ingat Mas Dhafi, ketika punya prestasi Seperti ini, mengajak orang kepada Konten-konten kebaikan Itu setan berupaya menggagalkan Ditariknya kepada apa Ayo, ayo dunia ini Hiburan-hiburan kepleset Akhirnya kan ada Ada kejadian, misalnya Dia konten-kontennya selama ini Konten-konten dakwah Tiba-tiba kelihatan Hura-hura yang di luar Nalar keagamaan kita Akhirnya kan hancur Maka seperti ini Setan berupaya Menggelincirkan Bagaimana supaya orang Akhirnya tidak Mempopulirkan Mempopulirkan Adek Dhafi, saya selalu Sampaikan kepada mereka yang Artis, publik figur Bahwa jutaan Sampai puluhan juta Dia punya follower Sangat sayang Kalau kau tidak gunakan Untuk kebaikan Nah, itu dia Sangat disayangkan Jadi kan untuk Membuat kebaikan Kayaknya kalau seperti ini kan Anak-anak milenial Jadi ikut ya Oh, ikut ya Jangan kan milenial Mungkin yang lintas generasi Ibu-ibu pun senang Nodetongkrongi sampai selesai Iya Benar ya Iya, dikembangkan Tidak ada yang minta Ini anak saya masih single Oh, udah sering banget Banyak pasti Tapi gini ya Biasanya kita kan Mendapatkan inspirasi Dari banyak orang Supaya kita bisa Berbuat kebaikan gitu loh Nah, kamu sendiri Siapa? Ada gak orang yang Sosok yang menginspirasi? Inspirasi Kalau dari lahir Memang kedua orang tua Pastinya Karena dua-duanya Kori dan Kori Ah Kemudian mungkin Kalau untuk Dunia Davi ini kan Lebih ke Kori ya Lebih tilawatil Quran Kan ada Hafizul Quran Yang fokusnya di hafalan Kalau untuk tilawatil Quran Mungkin dulu Ngidolain itu Syekh Mustafa Ismail Syekh Mustafa Golwas Dan lain-lain sebagainya Muammar Kalau kelas Indonesia Ya, kalau itu Udah kayak Wak sendiri Wak Haji Muhammad Sudah seperti Wak sendiri Jadi memang Ada tokoh-tokoh Yang menjadi inspirasi Pasti Nah, dan sekarang kan Dengan begitu banyaknya followers Apa yang Davi lakukan Jadi sorotan followersnya nih Yes Enggak takut tuh Memberikan inspirasi yang salah Atau ya Yang penting jalan aja Selama itu kebaikan Enggak sih Mas Karena Kalau misalnya Kita baik-baik aja Dan gak nyakitin orang utamanya Atau menzolimin orang Insya Allah sih Rezeki dan keberkahan itu selalu ada Itu sih yang saya selalu Tekankan dari dulu Oke Mas Saya ingat dulu Artis senior Yang sampai sekarang masih artis Rano Karno Oh Ya kan Nah, seingat saya Beliau tidak pernah Memerankan toko jahat Akhirnya Betul-betul melekat dalam dirinya Ini orang baik Betul Dan dalam realitas kehidupan Dia disenangi orang Ya Mana buktinya Memenangkan pilkada Betul Ya Betul Nah, itu kalau adik Raffi ini Mas Raffi Daffi ini dari kecil Dari sekarang Dia selalu memerankan Kebaikan-kebaikan Insya Allah itu akan menjadi Amin Hadiah dunia akhirat Amin Ada orang cari nafkanya Di dunia dia dapat Tapi akhiratnya sengsara Betul Ya Tapi kalau mendapatkan Seperti Daffi ini Dunia dapat Akhirat insya Allah dapat Dengan cara Istiqamah Bahasa bulenya Konsisten Dasar sekali Baik Daffi Taurik Terima kasih Sudah meluangkan waktu Hari ini Sudah berbagi inspirasi juga Dan mudah-mudahan Seperti Ustadz Dasar bilang tadi Konsisten terus Dan tercapai Semua yang diinginkan Amin Amin Masih mudah Masa depan cerai Insya Allah Insya Allah Bisa nanti kolaborasi Mungkin Insta Oh iya dong Disa Ustadz Dasar Sahabat Davi Nanti saya di ujung aja Jadi pot bunga Nah sahabat Dasar Jangan kemana-mana Setelah ini Kita akan berikan kesempatan Kepada sahabat Dasar Dan di studio Untuk bercerita Mengenai pollingnya Mengenai pilihannya Dan juga bertanya langsung Kepada Ustadz Dasar Jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Hanya di Gaspol Gaspol Memang Sahabat Dasar Kita lanjut lagi Sama-sama menambah ilmu Amal dan kebaikan Tentunya di Gaspol Gaspol Memang Nah Pak Ustadz Seperti janji kita tadi Sekarang kita mau tanya nih Kan sebelumnya Kita sudah mengajak Teman-teman nih Sahabat Dasar Yang di studio Untuk ikutan polling Yang muda Yang menginspirasi Versi teman-teman Yang seperti apa sih Nah saya mau tanya nih Tadi salah satunya Kan pilihannya tuh Yang C ada yang Yang menginspirasi Itu yang followersnya banyak Nah ada gak yang milih C tadi Yang mana? Yang ini? Oke Boleh ceritain Namanya siapa Dan kenapa Milih C Dan setelah mendengar Petua-petua dari Ustadz Dasat Berubah gak pilihannya? Silahkan Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nadia Saya perwakilan dari Karangtaruna Kelurahan Angke Alasan saya Memfoling yang C Dan tetap di pilihan yang C Itu karena yang saya lihat Followers Ustadz itu memang banyak Sekitar 1 jutaan lebih Dan di dalamnya itu banyak hal-hal yang positif juga Terus juga Lebihnya sih Kebanyakan followersnya Orang-orang mapan juga Gitu Alasan saya sih itu Oke Iya Ya terima kasih Terus tepuk tangan dulu Silahkan Nadia Selamat Nadia Jangan pertimbangannya Kepada Banyak followernya semata Tetapi Lebih kepada Manfaat apa yang diperoleh dari kontennya Kalau berbicara jumlah follower banyak Alhamdulillah Banyak orang punya follower banyak Dan kontennya pun tetap mendidik Itu Jadi Tidak berarti bahwa Orang yang sedikit followernya itu Tidak bisa dijadikan inspirasi Ada juga yang sedikit aja Tapi Bagus konten-kontennya Jadi intinya adalah Bukan pada jumlah Angka Kuantitasnya Tapi lebih kepada Kualitas kontennya Ya Usahakan mencontoh Mengambil Hal-hal positif Yang ada di dalam Yang kita ikuti Dan kuat kita semua Jangan biarkan Konten-konten kebaikan Kalian tidak ikuti Sebarkan Sebab Dalam Islam itu Kita tahu Ketika Anda sudah wafat Tidak ada lagi Yang bisa menolongmu Kecuali Amal jariah Kan Kalau sudah masuk kubur Boleh kembali apa tidak Tidak Ternyata jadi pegawai Tempat tugasnya tidak nyaman Ada pilihan Ada Ada Pensiun dini Tapi kalau kau masuk kubur Ada pilihan apa tidak Tidak ada Kau tinggal disitu Pun kalau saya keluar lagi Wih Ustaz jadi tuyul Iya tuh Iya Kata Nabi Ketika kau sudah masuk kubur Tidak ada lagi yang bisa menolongmu Putus semua Kecuali tiga hal Yang kita sebut dengan Amal jariah Satu diantaranya adalah Ilmu yang bermanfaat Nah dia lihat konten saya Soal Berbuat baik kepada kedua orang tua Iseng sebarkan Kepada teman grup di WA Misalnya kan Teman grup watnya Grup WA nya ada 20 Satu grup 50 orang Berarti berapa itu ada disitu Disebar Anggaplah tersebar kepada 2.500 orang Ternyata ada dua orang yang mengamalkan Ilmu yang disebar tadi itu Nah dia dapat ilmu seperti Dapat pahala seperti pahala saya Tanpa mengurangi pahala saya Itu yang disebut amal jariah Begitu sudah Dan Mas Bayu Begitu sudah dikubur Di akhirat nanti ketika diadili kita Ditimbang amal-amal kita Nah dia datang ke dasat latif Ustaz terima kasih Gara-gara saya sebar lah ilmunya Ustaz ini Akhirnya saya sampai sekarang Selalu dapat kiriman amal Ada saatnya kita datangi orang-orang Yang kita contoh kebaikannya itu Berterima kasih Karena dengan kebaikan yang diajarkan Kita ikut mendapat kebaikan itu Betul sekali ya Sebarkan kebaikan-kebaikan Baik Oke Jangan lupa abis follow usat dasat Follow saya juga Nanti saya fall back Oke Mantap Oke Nah kalau tadi kita sudah mendengarkan hasil polling Sekarang kita kasih kesempatan Buat sahabat dasat disini Untuk bertanya nih Silahkan ada yang mau bertanya Langsung angkat Wah Yang sebelah kanan cepat banget Silahkan Mas siapa itu namanya Safero Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya postat Safero Afriarik Sukanto Dari komunitas Karang Taruna Kelurahan Angke Jadi gini postat Saya mau bertanya Bagaimana sih postat Cara menunjukkan Kreativitas Inspirasi kita Untuk sosial Sedangkan Dalam arti ini Kita dipandang sebelum mata Sama Pemangku jabatan lah Yang ada di wilayah Oke Mungkin bisa penjelasannya Makasih Nah Saya kasih contoh Saya nih meyakinkan Mas Bayu Bahwa saya hebat Pertama Lakukan Komunikasi Yang disebut Diplomasi Kita meyakinkan dia Bahwa betul-betul saya punya bakat Betul-betul saya punya Prestasi Tapi tidak cukup hanya lisan Tidak cukup hanya lisan Mas Bayu Saya hebat Saya Kau tidak usaha khawatir Saya ini orang berprestasi Langkah berikutnya Mas Bayu tentu ngomong Mana buktinya bos Mana buktinya Buktinya Satu Ini karya saya Buktikan apa yang kita karyakan Apa Misalnya kita cerita tentang Saya pandai memperbaiki radio Buktikan Saya kecil ini radio Kecil Saya bisa perbaiki Mana buktinya Nih Mana radio yang rusak Selesai Pasti dia mulai yakin Saya bukan cuma radio Saya bisa nyiar Mana buktinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang saya hormati Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kan contoh Kalau saya nyiar lagi kan Gak ambil waktu Itu Jadi Kalau saya Pribadi saya Semakin saya ditantang Itu berarti Peluang buat saya baik Kalau orang gak percaya Gak dikasih kita peluang Berarti Dia gak reken Betul Misalnya Saya pandai pidato Begitu orang bilang Buktikan Maka saya harus buktikan Kenapa Dia mau penasaran Dia mau tahu Tapi kalau Saya jago pidato Dia pergi aja Gak ada peluang Maka semakin kau ditantang Itu berarti peluang Untuk mendapatkan Apa yang kamu mau Jangan Ah gak percaya Ya sudah Kalau kau gak percaya Saya pulang Itu orang putus asa Orang putus asa Tidak dicintai Allah Dan janganlah Engkau putus asa Akan rahmat Allah Semakin kau dihina Buktikan Saya punya pengalaman pribadi Waktu saya kuliah Saya keluar kelas Saya dihina Kekakak senior saya Saya masih ingat itu Fakultas Ilmu Sosial Politik Pistiga Lantai 2 Ruang 207 Saya keluar Dia tunjuk saya senior ku Apa kau dasat Baju bekas Semua bajumu Karena memang Saya waktu itu Selalu beli baju-baju bekas Ya Lalu saya bilang Dalam hati Saya gak hina dia Saya bilang dalam hati Jangan kau lihat Saya sekarang Tunggu saya 15 tahun Yang akan datang Alhamdulillah itu Kawan saya menghina Ramadan kemarin Ramadan ke sembilan Saya kasih sakat Masyalah dasat Sekali Jadi ketika dihina orang Jangan kecil hati Tapi jadikan tantangan Jangan kau balik menghina Eh pendek Kamu kerinyol Sama dihadapan Allah Dihadapan Allah sama saja Ketika kau dihina Berdoa Ya Allah Berikan saya kemampuan Kesanggupan Untuk membuktikan Saya lebih baik dari dia Dah Sehat sekali Mudah-mudahan Sudah menjawab pertanyaannya Dan juga tidak membuat Kecil hati ya Saat kita mendapatkan tantangan Dari orang-orang yang mungkin Beda generasi Lintas generasi Orang-orang tua Ah ini anak muda Tahu apa nih Gimana Inspirasi Maka buktikan Disitulah kesempatan Untuk membuktikan ya Pak Usad Siap Baik Setelah ini kita akan dengarkan Pertanyaan yang lain Dari sahabat dasat yang hadir di studio Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap di Gaspol Gaspol Memang Sahabat dasat Dimanapun Anda berada Kita lanjut lagi Di Gaspol Gaspol Memang Oke Sebelum kepertanyaan Sahabat dasat Saya mau bertanya dulu nih Pak Usad Mungkin gak sih Kita tuh Menjadi idola Di generasi yang berbeda Atau bagaimana caranya Supaya kita Mungkin bisa Mengidolakan Orang yang dari Generasi yang berbeda gitu Allahu Akbar Mas Bayu Itu lihat Cerama-cerama saya Kalau orang dengar Cerama saya Dan tidak bergeser Seusia kita Orang-orang tua Sudah muka-muka Sakaratil Maun Itu sudah biasa Tapi boleh lihat Kadang-kala ada Anak SD Yang tongkrongin Nongkrong nonton Dia serius Ketawa-ketawa juga Padahal dia beda Generasi sama saya Dan dia paham Boleh aja kita Insya Allah bisa Kita bisa Menjadi inspirator Bagi orang-orang yang berbeda usia Tergantung bagaimana Cara kita Menarik perhatian mereka Dan itu ilmu Perlu ilmu Ilmu komunikasi Bisa Sangat berpotensi Orang tua Eh yang idolakan Anak-anak Ya Anak-anak Eh justru banyak Ibu-ibu yang mengidolakan Jadi tinggal bagaimana Kita melihat Bahasa ekonomi Segmen pasar Mas Bayu Kenapa Sebelah kanan Sebelah kiri Boleh Bapak Monggo Sebutkan nama dan pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semua usaha harus ada doa Tapi doa itu Pak Tidak harus bahasa Arab Daripada Bapak bahasa Arab Lain di bibir Lain di hati Bingung malaikat Apa maksudnya ini Dia mau doakan Perkenalkan Nabi Tapi doa yang dia pakai Doa minta hujan Karena Bapak tidak tahu artinya Maka Sebelum Bapak keluar bercerita Menyampaikan Berdoa dulu Seperti saya dakwah Sebelum saya ceramah Saya sholat hajat dulu Dua rakaat Ya Allah Engkau sumber ilmu pengetahuan Tambahkan ilmuku Bukakan pintu hati Dan pikiran saya Berikan saya kemampuan Untuk menyampaikannya Dengan baik dan benar Baru saya mulai Doa dulu Sudah itu Bagaimana cara memperkenalkan Perkenalkan sesuai usianya Bapak perkenalkan kepada Anak TKTPA Anak SD Jangan cerita Filosopinya Bingung dia Tapi anak-anak itu senang lagu Anak-anak Nabi Ada tujuh orang Tiga laki-laki Empat penuh Perempuan Pertama Kosim Abdullah Ibrahim Zainab Rutkaya Umukalsum Fatima Ya itulah tadi Temanmu Dari Dari lagu Dari lagu itu Anak kita tahu Oh anak Nabi tujuh Oh Tiga laki-laki Empat perempuan Dari lagu Karena ada sedikit Itu versi lagu Ada lagi versi Yang pernah tamu kita juga Boneka Oh iya betul Ini tidak Kamu tidak sholat Tidak Tidak puasa Tidak Tidak Berarti monyet Yang tidak puasa Dia juga monyet Dari lagu itu Lewat dongeng ya Pak Ustaz Terakhirlah seorang rasul Yang terakhir dan mulia Siapa namanya Nabi Muhammad Namanya Ibunya Siti Amina Ibunya Siapa bapaknya Abdullah Nama Ayahnya Dimana tinggal Cengkareng atau Ciputo Dimana tempat tinggalnya Itu dengan lagu Nah azad sekali Jadi perkenalkannya Tapi rumusnya Berdoa kepada Allah Agar kita diberikan Keahlian Kemampuan Sampai kita sampaikan Orang dengar Dan mau mengamalkan Siap Azad sekali Baik Pak Ustaz Untuk menutup bahasan kita Hari ini Tentu sebagai Umat muslim Kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tapi dalam kehidupan Sehari-hari Tentu kita juga bertemu Dengan orang-orang Yang bisa menjadi inspirasi Yang muda Yang menginspirasi Mohon petua Buat semua Idealnya Saudara Dede sekalian Pemirsa Idealnya Idola kita Bukan das atlatif Idola kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seperti yang diinformasikan Dalam Al-Quran Laqadakana lakum Fi rasulillahi Uswah Uswah itu contoh Contoh teladan yang sangat baik Sebab apa Siapapun kamu Apapun profesimu Pasti ada diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebagai pedagang Nabi Pedagang Sebagai kepala rumah tangga Nabi Kepala rumah tangga Sebagai lelaki Pemuda Nabi juga lelaki Pemuda Alhamdulillah Semua ada pada diri Rasulullah Dia adalah prototipe manusia Yang Allah hadirkan di dunia Menjadi contoh Tapi kan tidak ada lagi Rasulullah sekarang Ustaz Betul Fisiknya tidak ada Tapi ajaran-ajarannya ada Contoh-contohnya ada Itu yang disebut Berhidup dengan sunnah Mengikuti calah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah Tidak boleh kita mengedolakan Selain Rasulullah Boleh Tapi yang kita idolakan Yang betul-betul Mengajak kita kepada Kebaikan Yang kontennya Yang nilai-nilainya Berpasta bikul hairat Mengajak kita kepada kebaikan Das Ad Latif Boleh kita ambil Jangan lagi Ada kekeliruan kita Dalam mencontoh orang Dia punya 10 kebaikan Ternyata dia hilap satu Lalu kau tinggalkan Semua yang sembilan Tidak Bagi kita Ambil yang baik Buang yang jelek Ambil yang baik-baik Tinggalkan yang jelek-jelek Jangan juga kau salah pengertian Pergi solat Jumat Kau ambil solatnya Orang yang baik Itu sudah tadi bilang Ambil yang baik-baik Jadi Kita mencari orang Yang bisa memberikan inspirasi Jangan lihat mukanya Jangan lihat apa pekerjaannya Tapi lihat kebaikan-kebaikan Yang dia tanamkan Dan ingat Dalam Islam Tidak hanya dikenal Amal jariah Kebaikan jariah Tapi ada juga Keburukan Yang akan menjadi Mengalir terus Anda ngaji Mengajarkan orang ngaji Dan orang itu Diamalkan terus Maka insya Allah Meskipun kamu sudah jadi arwah Amalmu tetap mengalir Dari ilmu dan manfaat Sebaliknya Kamu bikin konten Yang kelihatan pahanya Kelihatan dadanya Lalu orang ikuti Selama konten-konten itu Disebar dan diikuti orang Selama itu Kamu mendapat kiriman dosa Meskipun kau sudah jadi arwah Jadi Buatlah idola yang tepat Buatlah konten yang tepat Yang mengedukasi Yang memberikan pencerahan Dan juga bisa Membuat kita Dapat berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dasat sekali Masya Allah Mudah-mudahan dengan apa yang Ustaz Dasat sampaikan Kita sama-sama semakin Tercerahkan Dan juga semakin termotivasi Untuk selalu Mencari Idola-idola Yang bisa menginspirasi Bukan hanya yang viral Atau terkenal Tapi yang selalu Memberikan faedah Manfaat Dan juga kebaikan Terima kasih Terima kasih Mas Bayu Sehat selalu Dan juga teman-teman Semua yang hadir Sahabat Dasat Terima kasih sudah hadir Dan juga dimana-mana Anda berada Demikianlah acara kita hari ini Insya Allah Kita akan bertemu Di lain kesempatan Air kata saya Bayu Oktara Dan seluruh tim yang bertugas Mohon diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Gaspel Gaspel Memang